Terima kasih. 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 shadow kita tuh adalah tempat dia berlindung kesannya kayak ngejar kita gitu oh gitu mereka selalu menghindari arus udara dan cahaya ya jadi ketika kita coba ngusir dia karena kita ada bayangan dipikirnya gue ngumpet nih disitu dasar lu kecoa dia bayangan dia memang instingnya kayak gitu ya jadi tempat perlindungan kenapa kalau misalnya kita ngusir justru dia malah ke arah kita iya li ya katanya sih kepala kecoa itu dilindungi oleh perisai khusus yang membuat mereka tidak dapat melihat apa yang ada di atas dan di belakang mereka mereka tuh cuma bisa melihat sedikit yang ada di depan mereka oh picek tuh aku baru tau maksudnya yang menang adalah Andika dan anjingnya foto bareng jadi gak nih oh yaudah kalau begitu gak usah gak usah dibakalin aja gak diambil oke oke ini ada sahabat pagi yang mau nelfon kita katanya lagi kepo sama lu coba mungkin nanya-nanya sesuatu sama lu ya halo 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 dengan siapa dimana dosia dari senen jakata ii deket rumahnya senen juga oh iya deket oh mau kepoin Dika kenapa nih doh iya nih ngefans banget sama ke dui Andika nih coba kalau ngefans banget dia udah nyanyi apa aja lagunya kebetulan saya bukan Andika kanan iya beda ya oke oke Kak Andika iya mau nanya apa nih jarang banget nih soalnya sibuk liat juga jadi jarang liat Kak Andika di kayak main sinetron dan lain sebagainya gitu saya lagi sibuk apa nih Kak Andika aku sih sinetron emang lagi belum karena lebih fokus ke dunia model ya jadi catwalk panggung sana sini jadi lagi sibuk di dunia supernatural super model ya masih lah shooting-shooting siaran radio juga nyanyi juga ada mau denger aku nyanyi gak? enggak sih jadi model dan radio lah ya iya biasanya paling seneng sama Dika tuh ketika ngapain kan Dika juga nyanyi nih apakah ketika nyanyi atau ketika diem gitu eh maksudnya ketika nyanyi atau acting? paling suka sih acting karena dari kecil dulu liat Kak Andika tuh di TV tuh acting tapi waktu ukuran kecil untuk Tuhan ya iya bener iya itu filmnya Box of Fish komennya di Andika bagus iya suka banget waktu acting tuh iya suka ya kamu suka banget nonton itu terus apalagi yang disuka sama Dika halo halo kamu paling suka Dika apa aja? Kak Dika suka banget oh iya sekarang lagi model modeling tuh ya model juga seneng tapi kalau dengerin di radio jarang sih karena lebih ke sinetron dia jadi ditunggu banget ya untuk acting selanjutnya ya iya ooooh mudah-mudahan dalam waktu dekat ada ya iya mudah-mudahan atau lagi shooting? iya terencana sih baru rencana aja ya bener mudah-mudahan rencana aja di dengar ya amin 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 thank you ya makasih ya thank you ya thank you ya kok lanjurakunya sih? kok lanjurakunya nya? Karena dia lebih suka acting, kemarin nonton net 3.0 gak? Nonton banget. Nonton banget, keren banget bagian yang mana, bagian song of the year atau gimana? Yang ini dong, JCJ. JCJ ya. Money, money, money. Keren banget ya, jadi awal sampai akhir lu nonton? Dari awal sampai akhir lu nonton, nontonin terus song of the year keren banget ya. Oh iya benernya baca nominasi ya? Dia gak nonton ya. Lu kelewat. Lu kelewat pastikan, lu gak dengerin gue nyanyi. Oke, gak apa-apa. Kalo lu kelewat gak apa-apa. Tapi gue akan kasih siaran ulangnya. Padahal gue udah seneng loh gak nonton. Dikasih siaran ulang. Tapi ada siaran ulangnya, banyak banget yang menantikan gue. Gue itu asal lu tau ya, ketika gue di net 3.0. Gue sepanggung sama JCJ. Kan dia nyanyi, gue juga nyanyi. Tapi cuman sepotong. Tapi JCJ nganggap lu artis gak? Enggak, dia juga gak nyapa gue. Tapi emang keberiannya sangat luar biasa banget. Keren, keren banget. Di net 3.0 itu. Jadi untuk yang pengen nonton lagi ataupun sempet kelewatan, jangan khawatir nanti akan ada tayangan ulangnya ya. Asih. Jadi pantengin terus net. Sekarang kita kasih tau jam pastinya ya. Tayangan ulangnya akan ada. Thank you loh Dika Yoh. Sudah nemenin saya. Maaf nih Pak Andre kok gak kunjung datang. Tadi dia ada, pas Dika lagi pergi. Dia ada, gak ada. Jadi gitu. Ya gak apa-apa. Tapi saya pengen tanya nih. Kalau saya lagi demam enaknya, olahraga boleh gak sih? Gak boleh sih sebenernya. Tapi ternyata katanya, ada yang bilang kalau lagi demam, ada olahraga yang bisa dilakukan. Serius? Gimana caranya? Nanti saya kasih tau lebih detailnya ya. Abis yang satu ini. Tapi sebelumnya Dika, thank you ya. Sudah ada di pagi-pagi. Terima kasih. Sudah nyobain masakan saya. Nanti saya masakin lagi. Tenang aja. Pasnya juga siap kirimin minuman yang tadi. Udah aja aja gak oke. Enggak, enang aja. Enggak, enang aja. Kita kirim. Butuh empat potong. Enggak. Udah ya. Udah ya, Bapak. Ya, thank you ya. Kita kagum dulu. Moga gak ketemu lagi ya. Entah kita balik lagi ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Terima kasih. Terima kasih.